Perjuangan kita nggak harus langsung mulus. Kita mengalami gendala yang sangat banyak. Sapi sakit, mati, dan kami yang jadi korban ini bisa. Gigi kami itu sudah sampai ada yang botol itu karena sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslikin dari desa Wiragomo. Dari kandang Ngudilembu, from desa Wiragomo. Ngudilembu ini berdiri dari orang tua kami sebagai anak-anak. Tinggal meneruskan. Sampai sekarang bisa melahirkan atau menggemukan sapi seperti ini. Yang bisa dikatakan ekstrim atau jumbo lah. Untuk yang membutuhkan untuk korban tahun ini. Ini masih ada yang jumbo. Kami merintis usaha ini dari kita penggubungkan dari tetangga dulu. Karena kami belum bisa beli sapi sendiri. Kami membagi hasil dengan tetangga. Yang saat ini bisa kita mempunyai lah sapi-sapi yang sekarang ini Alhamdulillah udah milik kami sendiri. Untuk kapasitas kandang kami sekarang sudah bisa menampung sapi 46 ekor. Dan untuk saat ini ya Alhamdulillah sudah laku lah. Kebanyakan sudah laku. Untuk dikorbankan tahun ini. Dan yang sudah laku untuk saat ini 42. Untuk yang sudah dikirim sudah ke Jakarta 6. Yang ke Bandung 7. Dan kemarin sore pun kami ngirim kambing ke Jakarta. Perjuangan kita nggak harus langsung mulus. Kita mengalami gendala yang sangat banyak. Sapi sakit. Mati. Dan kami yang jadi korban pun bisa. Gigi kami itu sudah sampai ada yang botol itu karena sapi. Karena kita memelihara sapi itu kan emang susah. Susah-susah. Gampang kalau udah ketemu caranya pasti gampang. Tapi kalau untuk pemula itu masih susah. Jadi ya gimana ya siapa itu memang harus kita rawat dengan baik. Berusaha dan ya jangan takut dengan kegagalan. Dulu kami sudah gagal. Ya kalau nilainya itu memang bagi kami sudah besar. Hampir 300 juta kita kehilangan modal kita. Alhamdulillah untuk sakit ini kami sudah bisa merintis dan memelihara sapi-sapi kita yang sekarang ini. Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa bertahan sampai saat ini. Karena kami menjaga kualitas barang yang bisa dipercaya dari Jakarta, Bandung, Cerebon, Buwokerto. Itu masih tetap mempercayai kami karena barang-barang kami atau kualitas sapi kami memang benar-benar berkualitas. Dan jaga kesehatan pasti. Alhamdulillah untuk pelanggan-pelanggan kami masih mempercayai kami untuk jadi supplier atau pengiriman sapi-sapi untuk ke Jakarta, Cerebon, Bandung, dan Tegal. Dan wilayah Semarang sini pun banyak. Untuk harga yang saat ini yang sudah laku dari mulai Rp21.000.000 sampai Rp55.000.000. Itu sudah laku. Untuk yang belum laku ya masih ada yang Rp25.000.000, Rp22.000.000.000 sampai Rp30.000.000.000 lebih ada. Masih ada. Kami setelah kami masih ada. Untuk yang putih sendiri, kami minta Rp50.000.000.000. Untuk masalah pakan kami, pagi kami kombor, nanti siangnya kita kasih hijauan, kadang kita kasih jerami. Jadi, sore kami kombor lagi menggunakan katol, ampas, dan ketela puhu. Untuk kebersihannya, ya kalau kotorannya itu bisa kami jadikan kompos untuk buat bertanam. Terus, untuk kesehatan kami setiap dua bulan sekali pasti didatangi oleh mantri sapi untuk diberi vitamin atau obat-obat biar sapinya itu biar sapi kami sehat dan pertumbuhannya itu biar cepat. Untuk kedepannya kami berencana atau mempercayai cita-cita untuk mendirikan kandang yang tidak seperti ini untuk bisa, yang layaklah nantinya untuk bisa menampung sapi-sapi yang berkualitas. Semoga Allah memberikan apa yang jadi cita-cita kami sekeluarga. Salam dari kami dari kandang Nudilembu untuk seluruh peternak sapi di Indonesia. Mari kita majukan, kita jaga kualitas barang kita agar menjadi peternak yang benar-benar bisa diandalkan di negara Indonesia ini. Salam marit, jangan takut dengan kegagalan. Dalam kegagalan pasti ada keberhasilan. Semoga korban tahun ini kita bisa mengeluarkan sapi-sapi yang benar-benar berkualitas dan jumbo seperti Al-Khamdulillah seperti ini. Terima kasih dari saya, Muslikin dari kandang Nudilembu, Desa Wiragomo. Salam marit buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.